Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa kembali dengan saya Saleh Ali Bersama guru-guru kita Ustaz Fahmi Salim K.H. Fikri Hikel MZ Dan Ustazah Syifa Nur Fadila Yang akan menjawab Seluruh pertanyaan Dari pemirsa di rumah maupun jemaah yang hadir Di Masjid Asyakirin yang mulia ini Oke Silahkan Jemaah yang ingin bertanya Sebutkan nama dan kepada siapa Ada Oke Ibu silahkan Sebutkan nama dan untuk siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya May Suri Dari Kampung Rodom Bapak Ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Fikri Hikel Pertanyaannya adalah Apakah yang harus kita lakukan Sebagai wanita Ketika dihadapkan dua pilihan Antara Mengizinkan suami Menikah lagi Atau Berpura-pura Tidak mengetahui Ia berselingkuh Demi Kautuhan rumah tangga Demikian Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kiai Tafadol Pertanyaannya Bagus sekali Dari Ibu May Suri ya Ini pertanyaan Apa pengalaman Bapak Ibu Tidak ada Permasalahan Yang tidak ada Jalan keluarnya Kalau mau Dikomunikasikan Apalagi menyangkut Soal rumah tangga Saran saya adalah Dikomunikasikan Kalau memang Ibu Mengetahui Ditanya suaminya Dan buat Para suami Nikah lagi itu Bukan aib Nikah lagi itu Tidak pakai Ngumpet-ngumpet Nikah lagi itu Sebuah Emergensi Exit Boleh Bukan aib Nabi juga begitu Nabi nikah lagi Tapi setelah istri Yang pertamanya Wafat Lo diem aja Dulu lah Karena itu Saya berpikir Tidak ada masalah Yang tidak Ada jalan keluarnya Pasti ada Sekarang tinggal Kita Dalam berumah tangga Tentu Koncinya Komunikasi Ibu Tanyakan Kalau memang Itu betul Suami Ada keinginan Untuk Punya istri Lagi Tinggal Koncinya Di ibu Rumah tangga Itu Dalam soal Kesabaran Makin sabar Kita Tentu Pahala yang Disediakan Hasil yang Akan kita Rai Akan lebih Besar Dan lebih Manis Tinggal Kondisinya Setelah Ibu bertanya Pertama Tentu akan Melapangkan Hati ibu Dada ibu Dari unek-unek Yang ada Yang kedua Kalau memang Jawabannya Suami Ingin Melakukan Ibadah Nikah Lagi Kondisinya Tinggal Terserah Ibu Mau Mengikuti Atau Tidak Tentu Itu juga Masih Sebuah Wacana Kalau Saja Ibu Bertanya Terus Suaminya Bilang Pak Bapak Mau Nikah Lagi Mungkin Suami Akan Bilang Rencana Si Ada Tapi Kalau Ibu Nanya Duluan Itu Rencana Kakak Bakalan Jadi Maka Itu Saran Saya Dikomunikasikan Dengan Suami Wallahu A'lam Bish Kira-kira Begitu Terima kasih Jadi ibu Sudah Jelas Sabar Oke Selanjutnya Pertanyaan Kedua Sebutkan Nama Dan Kepada Siapa Ada Oke Sebelah Kanan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Ustaz Fahmi Salim Saya Diana Ustaz Dari Ibu-ibu Pengajian Masjid Asyakirin Ustaz Begini Ustaz Wanita Ketika Islam Mengangkat Derajat Wanita Ustaz Ada Ada yang Juga Berbuat Kasar Itu Bagaimana Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Hajjadian Pertanyaannya Luar Biasa Itulah Perilaku Jahiliah Yang Memperlakukan Perempuan Perempuan Sebelum Islam Itu Hanya Dijadikan Objek Pemuas Nafsu Laki-laki Sehingga Dia Menjadi Barang Dia Menjadi Sesuatu Yang Bisa Diperjual Belikan Bisa Diwariskan Dan Tidak Ada Harganya Nah setelah Islam Datang ini semua Dirubah Diganti Dengan syariat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memuliakan Kaum wanita Berarti Kalau ada Mohon maaf Ada Oknum Oknum Orang Yang Beragama Islam Tapi Memperlakukan Perempuan Masih Seperti itu Berarti Ada Warisan Jahiliah Menetes Dalam Dirinya Na'uzo Bila Apa Apa Sebabnya Bisa Jadi Karena Pengaruh Globalisasi Perempuan Jadi Objek Industrialisme Fashion Industrialisasi Kosmetik Industrialisasi Parfum Makeup Dan sebagainya Maka Seolah-olah Digambarkan Perempuan Ini apa Dia Pemuas Seks Laki-laki Masya Allah Maka Ini jadi Korban Jadi Harus Dilihat Dulu Apa Penyebabnya Apa Dibalik Itu Semua Termasuk Yang Suka Melakukan Kekerasan Kepada Perempuan Gak Bisa Kita Generalisir Kalau Ada Kekerasan Kepada Perempuan Lalu Dicap Semuanya Oh Ini Semua Salah Laki-laki Betul Ada Laki-laki Yang Kurang Ajar Ada Yang Suka Merendahkan Perempuan Iya Itu Karena Jahiliah Tapi Ada Juga Yang Disebut Dengan Kekerasan Itu Orang Kalau Perempuan Istrinya Ini Melanggar Aturan Agama Ada Enggak Aturan Diperingati Ditegur Pisaranjang Itu Kan Ada Dalam Al-Quran Ya Ya Pukul Tapi Pukulnya Disini Bukan Pukul Kayak kita Mukul Mukulin Anjing Mukulin Binatang Gak Boleh Mukul Perempuan Seperti Itu Mukul Yang Bisa Mengingatkan Dia Mengembalikan Dia Kepada Kodratnya Dan Tidak Boleh Mukul Wajah Tidak Boleh Mukul Punggung Ya Dan Pukulan Disitu Adalah Kata Kiyah Simbol Supaya Laki-Laki Bisa Memiliki Ketegasan Dan Mengembalikan Wanita Kepada Kedratnya Fitrahnya Insya Allah Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Sosial Media Dari Adraisha Underscore Fitri 19 Bagaimana Seorang Muslimah Menjaga Keturunannya Agar Bisa Tumbuh Sesuai Ajaran Islam Di Lingkungan Minoritas Kepada Ustazah Shifa Nur Fadila Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini Pelajaran Buat Kita Semua Ya Ibu Ibu Bagaimana Seorang Muslimah Bisa Menjaga Keturunannya Untuk Bisa Taat Kepada Allah Yang Pertama Adalah Dimulai Dari Diri Ibunya Sendiri Ibu Dan Ayah Ibu Dan Ayah Yang Solih Dan Solih Akan Melahirkan Generasi Yang Solih Dan Solih Juga Orang Tuanya Tawaduk Warok Menjaga Keturunan Silsilahnya Nasab Tidak Ada Yang Berzina Tidak Ada Yang Mencuri Tidak Ada Yang Menipu Orang Dan Lain Sebagainya Itu Menjaga Dirinya Dan Akan Terjaga Juga Keturunannya Nanti Jadi Harus Tempat Tinggalnya Tidak Baik Jangankan Kita Yang Tinggal Di Negara Negara Luar Yang Sedikit Umat Muslimnya Di Indonesia Saja Banyak Kampung Kampung Yang Memang Masya Allah Agamanya Kurang Jadi Ada Yang Terkenal Kalau Dia Dari Kampung Mana Kampung Sini Katanya Wah Itu Orangnya Pencuri Semua Katanya Terkenal Biasanya Seperti Itu Bagaimana Agar Anak Kita Tidak Ikut Jadi Madrasatul Ula Sekolah Pertama Itu Adalah Orang Tuanya Bagaimana Orang Tuanya Menanamkan Akhlak Yang Baik Memberi Contoh Langsung Dari Perilaku Orang Tuanya Dan Menanamkan Tauhid Sejak Kecil Dikatakan Kepada Anak Naka Kalau Kamu Melakukan Maksiat Ingat Allah Jangan Ingat Bapak Ibu Jangan Ingat Orang Lain Ingat Allah Pasti Kamu Takut Lakukan Maksiat Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Doa Kita Orang Tua Itu Mustajab Buat Anak Kita Dalam Al-Quran Dikatakan Wa Yakuluna Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurrota A'yun Waja'alna Lil Muttaqina Imama InsyaAllah Mudah-mudahan Anak Kita Jadi Anak Yang Soli Amin Alhamdulillah Baiklah Pemirsa Dan Kemana-mana Setelah Jadai Kialan Berikut Ini Guru-guru Kita Akan Kembali Lagi Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat Tetap Dicahaya Hati Indonesia Terima kasih